Assalamualaikum Wr. Wb Selamat datang di channel Rekam Belajar yang senantiasa memberikan informasi terbaru dan perkembangan seputar dunia pendidikan di Indonesia Pada video kali ini akan kami informasikan tentang seputar penerimaan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jalur guru Sesuai dengan informasi resmi yang kami terima ada 7 dokumen yang harus diunggah peserta yang lulus P3K guru tahun 2021 ini sehingga teman-teman nanti akan mendapatkan waktu untuk mempersiapkan proses daftar ulang sehingga penerimaan P3K guru ini menjadi lebih lancar Baik langsung saja Peserta yang lulus P3K 2021 jalur guru ini melalui Kementerian Pendidikan Kementerian Reset dan Teknologi Kementerian Pendidikan Kementerian Reset dan Teknologi Kompetensi Rekronan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 2021 2021 untuk jalur guru Seperti diketahui di tahap pertama sebanyak 173.329 peserta dinyatakan lolos dan diangkat sebagai ASN untuk kategori P3K guru yang mana nantinya peserta yang lulus ini akan mendapatkan NIP atau nomor Induk P3K guru Nah, apa saja yang harus dilakukan peserta yang lulus P3K 2021 ini yang pertama berdasarkan informasi resmi pelamar yang dinyatakan lolos dapat mengisi daftar riwayat hidup secara online melalui laman SSCN.BKN.GO.ID atau untuk yang terbaru adalah SSCASN.BKN.GO.ID jadi ada dua portal disini untuk P3K guru kita menggunakan SSCASN.BKN.GO.ID selain itu terdapat sejumlah dokumen yang wajib diunggah peserta yang lolos P3K guru 2021 ini nah, apakah dokumen-dokumen itu? nah, ini dia teman-teman dokumen yang harus diunggah peserta yang lolos P3K guru 2021 adalah yang pertama, pas foto formal berlatar belakang merah yang kedua, ijazah yang digunakan sebagai dasar pelamaran yang ketiga, daftar riwayat hidup yang ditandatangani dan bermaterai yang keempat, surat kesehatan jasmani dan rohani yang kelima, surat pernyataan 5 poin yang keenam, SKCK atau surat keterangan catatan kepolisian yang diterbitkan oleh kepolisian yang perlu diketahui bahwa SKCK ini bisa kita lakukan secara online kemudian ketujuh adalah surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya itu tujuh dokumen yang harus kita persiapkan terkait daftar ulang peserta yang lolos P3K jalur guru 2021 sedangkan aplikasi untuk mengunggah dokumen bagi peserta yang lolos P3K 2021 ini bahwa pemberkasan dilakukan secara elektronik atau online melalui sistem aplikasi pelayanan kepegawaian atau SAPK serta aplikasi pendukung dokumen elektronik atau doku digital melalui laman dokudigital.bkn.go.id jadi pemberkasan disini dilakukan secara online sementara itu untuk tanda tangan pertimbangan teknis yang terakhir adalah penatapan NIP ini dilakukan secara digital atau penatapan secara digital signature sedangkan pihak instansi harus mengupload yang pertama surat pengangkatan bagi calon P3K guru yang kedua surat pengantar usulan penetapan nomor induk P3K yang ketiga nota usul penetapan nomor induk P3K yang keempat surat pernyataan rencana penempatan yang kelima penetapan kebutuhan pegawai dari kementerian pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi atau kemanepan RB yang keenam yang harus diupload oleh pihak instansi adalah daftar pelamar yang dinyatakan lulus dan diterima sebagai P3K sedangkan yang ke tujuh adalah daftar peringkat nilai seluruh peserta ujian nah itu tadi teman-teman informasi terkait daftar ulang P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jalur guru tahun 2021 selamat bagi teman-teman yang sudah dinyatakan lulus menempati posisi guru untuk jalur P3K 2021 ini semoga bisa memberikan kontribusi yang maksimal bagi dunia pendidikan di Indonesia jangan lupa subscribe untuk selalu mendapatkan update informasi terkait dunia pendidikan di Indonesia ini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati